Halo teman-teman, selamat datang ke channel saya Suku Bajo adalah salah satu suku di Indonesia pencinta lautan Karena kehidupan mereka sehari-hari selalu berhubungan dengan lautan Pada awalnya mereka hidup di atas perahu Bebas berkelana ke arah mana saja Dengan latar belakang yang demikian Maka pemerintah mengupayakan desa-desa buat suku Bajo Di antaranya adalah desa Torosiaje Terdapat di Kabupaten Poguato, Provinsi Gorontalo Saya sekarang sedang berada di desa Torosiaje guys Kita akan mengunjungi rumahnya Ibu Wirna Ika dan Bapak Rudila Buko Dan kita akan mengintip kehidupan serta aktivitas sehari-hari mereka dari dekat guys Karena saya tahu pasti anda-anda belum pernah melihat desa Torosiaje ini Ada bunga-bunganya juga ya Ternyata mereka mulai berminat menanam tanaman hias Waduh cantik-cantik bunganya ya Lihat guys banyak macamnya Saya sekarang sedang berada di rumahnya Wirna Ika Yang akrabnya dipanggil dengan Mama Alwi Rumah ini berdiri di atas air Dengan luas lebih kurang 8 meter Dan panjang ke belakang lebih kurang 25 meter guys Dan aktivitas sehari-hari dari keluarga ini adalah Berdagang Sombako Mereka mempunyai tempat jualan Dan menjual bermacam-macam kebutuhan sehari-hari Dan ternyata Ibu Wirna Ika Atau Mama Alwi ini Senang juga dengan bunga guys Lihat guys Ini adalah toko dari Mama Alwi Kita jalan-jalan lagi Kita kunjungi rumahnya Mama Cici Teman-teman Bisa lihat sendiri Bagaimana cara penataan Dari rumah-rumah mereka Yang memang Umumnya berada di atas air Dan kehidupan mereka Dan mata pencarian mereka Adalah nelayan Teman-teman bisa lihat sendiri Cara mereka menata rumah Tidak kalah dengan rumah-rumah Yang berada di darat Lihat guys Serba modern Semuanya tertata rapih Teratur Teratur Jangan berisik Nenek lagi tidur Tenang guys Nenek lagi tidur Kita berada di ruangan dapur Lihatlah cara mereka menata dapur Disusun Digantung Tapi bukan untuk dijual guys Wow Ada ikan segar Sepertinya mereka baru pulang dari melaut Dan membawa ikan-ikan segar ini guys Bagusnya ikan ini dibakar ya Dan dibuatkan dabu-dabu iris Kita kembali lagi ke rumahnya Bapak Rudy Labuku Dan kita lihat Bapak Rudy Labuku Atau Bapak Alwi Sedang sibuk Mengurus ikan-ikannya Dan Ikan-ikan ini Akan dibuat Ikan asin Lampang karah ini dok Lampang karah Kita akan melihat Cara orang Membelah ikan Tangan-tangan mereka sudah mahir Membelah ikan ini Yang siap untuk dijadikan Ikan asin Dan usus ikan ini berguna guys Yaitu untuk makanan ikan-ikan yang Dipelihara di Karamba Baik-baik itu tangan Tante Jangan belah Tante petangan ya Jangan cuma baca rita Tante Udah papotong tuh tangan Setelah dibelah ikan-ikan ini Dicuci dengan air bersih Kemudian dilakukan penggaraman Kemudian dilakukan penggaraman Dan direndam selama Satu malam Dan keesokan harinya Ikan ikan-ikan ini dijemur Ikan asin di desa ini Tidak pakai Ormalin guys Jadi sangat aman untuk dikonsumsi Selanjutnya kita lihat Ikan-ikan yang sedang dijemur Sekarang kita menuju Ketempat penjemuran ikan asin guys Ini dijemur Sudah satu hari Dan masih agak basah Belum boleh diangkat Bisa dilihat sendiri Cara mereka menjemur ikan Di tempat yang bersih Bukan di tempat yang berpasir Dan saya terus terangnya Mengatakan bahwa Ikan disini kualitasnya bagus Siapa yang pesan Silahkan guys Untuk harga Satu kilo Ikan asin Di desa ini Untuk saat sekarang Rata-rata Rp50.000 Per kilonya Selain dari Mengolah ikan asin Ada juga yang Mengolah Teripang laut Seperti ini guys Harganya mahal Selain teripang Ada juga Sirip hiu Ini sirip hiu Pokoknya di desa ini guys Serba Unik Dan Bermacam-macam usaha Bisa dilihat Sendiri guys Inilah aktivitas mereka Inilah aktivitas mereka Sehari-hari Sebagian dari aktivitas mereka Sebagai nelayan Dan yang mengolah hasil laut lainnya Demikianlah video saya kali ini Tentang kehidupan Kehidupan Suku Bajo Di desa Torosiaje Kecamatan Popayato Sebagai Promo wisata And non And no one Will go Terima kasih telah menonton!